hai hai oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah kabar Dere apa kabar semoga semuanya dalam keadaan sehat wakafiat amin nah video kali ini adalah video yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa teknologi terbaru dari sebuah kendaraan nah langsung saja kita ke pembahasannya alurnya seperti apa sih untuk pembahasan kali ini yang pertama itu ada introduction atau pembukaan nah disini itu pembukaannya adalah dengan kita memperkenalkan diri kita yaitu yang ada di video untuk menjelaskan secara singkat biodatanya seperti apa nah terus untuk yang selanjutnya itu adalah menjelaskan di video ini itu kita ngapain terus yang dijelasin itu apa nah disini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya Muhammad Basofi Albi nomor induk mahasiswa 1905 1363 1602 mata kuliah teknologi motor bensin hari Selasa jam ke-9 10 nah apa sih tujuan dari pembuatan video kali ini nah dari pembuatan video kali ini adalah dengan maksud guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi dari motor bensin nah untuk kesempatan kali ini tugasnya adalah membuat video tentang penjelasan mengenai teknologi pada mobil tertentu dengan tipe video mock atau seperti ngevlog yang dirancang dengan model self-recording atau dengan merekam diri sendiri nah untuk video kali ini saya mendapat tugas untuk menjelaskan beberapa teknologi terbaru dari kendaraan mobil Bentley yaitu mobil yang dari produsen Volkswagen atau yang lebih kita kenal dengan sebutan VW Oke next apa saja sih yang akan kita bahas disini pertama itu sejarah singkat dari Bentley terus selanjutnya menyebutkan dan menjelaskan minimal tujuh teknologi terbaru yang diusung selanjutnya perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi sebelumnya dan yang terakhir kesimpulan atau opini ini tentang teknologi yang dibahas Oke kita menuju ke yang pertama yaitu sejarah singkat dari Bentley nah Bentley adalah merupakan perusahaan otomotif terkenal di Britania Raya Bentley adalah salah satu bagian dari perusahaan yang salah satunya memproduksi Rolls-Royce perusahaan membuat motor di dunia bernama Bentley motor ini berdiri sejak tanggal 18 Januari 1919 oleh Walter Owen Bentley atau yang lebih dikenal dengan WO atau WO Bentley dengan mendirikan perusahaannya di Cricklewood wilayah bagian utara kota London Inggris mobil pertama buatan Bentley adalah ini motor buatan pertama Bentley bahkan mencatatkan rekor kemenangannya hingga beberapa kali di ajang Hours of Le Mans Pak ia itu pada tahun 1924 1927 1928 1929 1930 dan pada tahun 2003 nah namun perjalanan Bentley untuk menggapai kesuksesan tidaklah mudah ada beberapa hambatan yang menghambat untuk menangkap membuat berni menuju kesuksesannya itu yaitu ada beberapa hambatan yaitu krisis ekonomi dan juga perang dunia membuat Bentley harus jatuh bangun keadaan yang tidak begitu menguntungkan bagi Bentley saat mengalami krisis dan kondisi perang dunia membuat perusahaan Bentley motor ini harus dijual kepada Rolls-Royce pada tahun 1931 kala itu pendiri dari Bentley motor mengalami depresi yang sangat berat akibat keterkurukan ekonomi namun kepemilikan Bentley oleh Rolls-Royce juga tidak berjalan lama pada tahun 1971 perusahaan Rolls-Royce terpecah menjadi dua bagian yakni ada satu Aerospace Division atau Rolls-Royce PLC dan juga ada bagian automotive decision atau Rolls-Royce motor limit keadaan krisis ekonomi dunia yang memang kurang menguntungkan bagi para pendiri dan membuat mobil mewah nah jadi tidak hanya Bentley saja ya tapi ada beberapa juga pendiri dan pembuat mobil kendaraan yang mewah itu juga mengalami depresi mengalami keterkurukan ekonomi karena beberapa hal seperti tadi nah karena beberapa hal tadi seperti keterpurukan ekonomi terus ada barang dunia itu membuat banyak perusahaan gulung tikar bahkan juga tidak sedikit pula yang menjual saham bahkan perusahaannya agar tetap bisa beroperasi nah pada tahun 1998 Maret Bentley dibeli hak ciptanya oleh grup Volkswagen atau yang lebih kita kenal saat ini dengan sebutan PW yang merupakan perusahaan otomotif ternama di Eropa hingga saat ini harta dan hak produksi mesin Bentley diakusisi oleh Volkswagen Volkswagen factory yang terletak di Jerman hingga saat ini Bentley motor tetap berop berproduksi menjadi perusahaan otomotif penghasil mobil mewah punya yang berada di bawah naungan Volkswagen Group atau VW Group kemudian ada anti-roll bars terus ada head up display kemudian ada anti-roll bars kemudian ada electronic all-wheel steering dan yang terakhir ada blimp spot warning nah oke untuk penjelasan yang pertama yaitu teknologi layar utama 12,3 inch pada dashboard gambar ini adalah gambaran dashboard pada kendaraan Bentley ini kendaraan yang saya ambil adalah Bentley Fly yang terbaru pokoknya Flying Wings kalau nggak salah terus ini penjelasannya nah layar utama 12,3 inch di dashboard tengah ini menampilkan tombol pengatur tambahan yang melengkapi fungsi layar tentu dan dapat dikonfigurasi sebagai tampilan tunggal atau terpisah layar HD ini juga memiliki sensor kedekatan sehingga layar dapat segera digunakan oleh pengguna dan menawarkan respon yang lebih cepat terhadap perintah nah disini itu di dashboardnya itu ada kayak layar kayak layar seperti kayak tablet gitu ya nah tabletnya itu ada beberapa beberapa pilihan nah nanti disini kita bisa kayak apa kan di cup mobilnya itu kan ada kayak logo Bentley nya nah itu bisa kita atur bisa timbul bisa masuk bisa timbul bisa masuk seperti itu terus ada juga untuk pilihan seperti kursi di kursi yang kita duduki itu bisa untuk memijat gitu terus juga ada untuk audio-audio dan juga yang lain-lainnya lanjut untuk yang selanjutnya adalah top view camera apa sih top view camera itu top view camera ini memiliki fungsi untuk memberikan pandangan yang lebih luas dari kendaraan dan keadaan sekitar kendaraan dengan diibaratkan seperti memberikan pandangan relang yang begitu luas dan juga saja top view camera ini juga membantu pengendara dalam berkendara seperti itu karena top view camera ini sendiri nanti bisa menunjukkan kepada pengendara baik di depan, tanan, kiri, atau belakang atau di mana kendaraan itu dengan kamera di atas itu bisa menunjukkan kondisi sekitar dari kendaraan yang kita kendarai saat itu jadi kita bisa lebih enak dalam berkendara oke seperti itu selanjutnya ada name for bandlay system name for bandlay system sistem audio premium name for bandlay ini meningkatkan daya ke 2200W dan jumlah speakersnya menjadi 18 ini mencakup 8 mode DSP berbeda dibandingkan dengan 4 vision OS cara tradisional name telah menggunakan sejumlah driver BMR atau balance mode radiator dalam sistem video bandlay dan hal yang sama berlaku untuk continental GT yang baru sistem name untuk bandlay menggunakan sejumlah BMR di bagian depan dan belakang mobil termasuk 1 di bagian tengah dashboard dengan tambahan BMR diposisikan di kedua ujung di setiap pintu dan 4 lagi di belakang oke teknologi yang selanjutnya yaitu anti roll bars apa sih itu anti roll bars nah anti roll bars juga dikenal dengan nama sway bar digunakan untuk mengurangi terjajat kasis roll saat menikung dengan menghubungkan sisi kiri mobil ke sisi kanan mobil biasanya anti roll bars ini digunakan pada permukaan yang bertraksi tinggi untuk menjaga kestabilan tinggi sasis saat menikung atau saat tikungan nah ini juga akan memberikan traksi yang rata untuk semua band sehingga mobil lebih responsif anti roll bars menggunakan sebatang kawat yang dibentokkan sesuai dengan posisi di sasis dengan berdiameter bermacam-macam sesuai kebutuhan bagian tengah bar kemudian melekat pada sasis sementara di ujung memiliki bentuk bola untuk bola ini sendiri memiliki link yang menempel pada lengan suspensi kendaraan untuk anti roll bars ini sendiri ada settingannya nah setting melalui anti roll bars ini jika menggunakan hanya di bagian depan anti roll bars akan menurunkan efek rolling kasis depan memberikan efek lebih pada traksi belakang atau grip dapat berkurang atau understeer menggunakan bagian belakang anti roll bars akan menurunkan kasis roll bagian belakang memberikan efek steering lebih grip atau kurang traksi belakang hal ini tidak dianjurkan untuk menggunakan anti roll bars dalam kondisi track yang bergelombang jika anda menggunakan bar di track yang bergelombang ada resikonya yaitu anda kehidangan manfaat dari mobil suspensi independen sehingga sulit untuk mengemudi seperti itu nah itu teknologi yang selanjutnya yaitu head up display head up display atau each UD adalah suatu tampilan transparan yang menyajikan data tanpa mengharuskan pengembunnya untuk terlalu menunduk seperti di dashboard mereka biasa asal usul nama ini berasal dari pilot yang dapat melihat informasi dengan kepala mendongak naik dan melihat ke depan bukan memandang sudut bawah untuk melihat ke instrumen yang lebih rendah meskipun each UD pada awalnya dikembangkan untuk pesawat militer each UD sekarang telah digunakan dalam beberapa beberapa kendaraan atau beberapa tempat seperti pesawat komersial di mobil dan juga di lainnya nah untuk head up display ini sendiri itu seperti beberapa kayak di film-film gitu nah head up display kan kita seumpama saya disini sebagai pekendara mobil Bentley nah di depan saya ini adalah kaca kaca depan tir itu yang kaca depan pengembudinya nah di kaca itu nanti ada tampilan transparan yang menyajikan data nah seperti kayak kalau kita mengedari mobil tersebut itu dalam keadaan kecepatan berapa nah nanti di layar tersebut akan muncul kan biasanya kalau belum ada teknologi seperti ini kita kalau mau melihat kecepatan nih seumpama nah biasanya kan ada peraturan kayak di jalan ini kita tidak boleh melebihi kecepatan sekian harus di bawah sekian nah kita biasanya kalau seperti itu sebelum ada teknologi ini kita harus melihat ke bawah kita harus melihat ke speedometer yang ada di bawah kita seperti 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 ini gitu nah kalau sudah ada teknologi head up display itu nanti di layar itu sudah ada kayak tampilannya jadi kita tinggal fokus mengemudi ke depan nah nanti di layar sudah ada kayak tampilannya oh sekarang kita melaju dengan kecepatan sekian nah itu hebatnya teknologi head up display lanjut elektronik all wheel steering teknologi ini sebagai contohnya adalah troli di supermarket dengan keempat rodanya bisa berbelok sesuai arah yang kita inginkan nah seumpama kita kayak dibelanja di supermarket itu kan ada troli belanja nah kita seumpama mau ngambil barang disana kan harus belok kanan itu belok kanan itu banyak langsung belok kanan semua nah depan belakang nah kalau mau belok kiri juga seperti itu depan belakang juga ikut belok nah teknologi ini pada pabrikan otomotif dunia sudah berhasil mengaplikasikan sistem ini ke produk mereka namun berbeda dengan troli yang sudut rodanya tak terkendali sistem canggih ini bekerja secara elektronik elektron mekanikal dan kuncinya adalah aktuator kalau troli itu kan kalau kita belok ke kanan rodanya ikut belok ke kanan nah itu beloknya itu semuanya itu sama jadi sudutnya beloknya itu sama semua nah kalau elektronik all wheel steering ini yang depan seumpama belok seperti mobil-mobil biasanya kalau belok nah kalau yang belakang itu paling tidak itu cuma 5 derajat kalau tidak salah jadi cuma sedikit gitu ya kalau yang belakang ikut sesuai sama-sama kayak depan sudutnya ya nanti mobilnya bukan malah belok ke kanan tapi malah langsung belok keseluruhan sub body bodynya juga ikut ke kanan nah jadi yang belakang itu cuma 5 derajat lah kalau tidak salah cuma sedikit gitu jadi nanti efeknya itu kalau belok langsung lebih cepat gitu nah umumnya ada 2 aktuator di rangkaian suspensi belakang kiri dan juga suspensi belakang kiri di belakang kanan aktuator ini berisi motor penggerak dan rangkaian roda gigi mendorong roda belakang untuk bergerak dengan sudut maksimum 2,5 derajat nah ini untuk tambahnya 2,5 derajat ini biasanya ada yang sampai 5 derajat nah pergerakan itu dilakukan dengan memperhitungkan jumlah data seperti sudut belak kemudi kecepatan dan kondisi aktual mobil oke lanjut ke selanjutnya nah ini yang terakhir blind spot warning nah ada istilah blind zone atau yang biasa disebut maaf saya ulangi blind spot warning itu adalah sebutannya yaitu blind zone atau yang biasa disebut blind spot adalah suatu area dimana area tersebut berada di luar sudut pandang pengendaraan mobil baik melalui mata penggudi tersendiri atau dari kaca blind spot seringkali terjadi di jalan raya dan biasanya tidak terbaca oleh kaca spion padahal kendaraan tersebut ada di samping kita umumnya blind spot berada di sekitar 2 meter dari mobil kita seperti contoh kita mau manuver untuk pindah jalur dari kanan ke jalur kiri nah biasanya yang kita lakukan itu kan kayak nyalain lampu scene atau kita lihat spion kanan atau kiri atau spion yang ada di atas nah namun ada satu langkah yang biasanya kita lupakan namun sering dilupakan yaitu menolehkan kepala ke arah bawah kanan untuk memastikan tidak ada mobil di samping kita nah blind spot warning ini ini kayak sensor di mobil jadi semua mobil kita berada di jalan tol nah jalan tolnya itu memiliki 3 ruas jalan tengah kan kanan sama kiri nah selama kita ada di belah tengah nah pas kan nah kanan sama kiri kita kan kita yakinnya itu naik kita kanan kiri kita itu masih kosong nah di mobilnya nanti ini ada sensor terus menunjukkan kalau apa di berjarak sekian meter itu menunjukkan kalau ada kendaraanan atau tidak jadi kita bisa memantau kendaraan kita oh di kanan saya ternyata ada mobil oh di kiri saya ternyata ada mobil seperti itu itu adalah teknologi blind spot warning agar pengendara lebih waspada dalam berkendara terutama saat bermanuver pindah ruas jalan seperti itu oke selanjutnya perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi sebelumnya nah beberapa teknologi terbaru di atas tadi menunjukkan betapa semakin majunya kendaraan bandlay ini dengan garis besarnya adalah dengan melihat kendaraan ini sebelum dan sesudah adanya teknologi-teknologi tersebut seperti contohnya head up display yang dimana teknologi tersebut membuat pengemudi lebih fokus dalam berkendara nah kemudian ada top view camera yang membantu pengemudi bisa melihat keadaan di sekitar kendaraan dan juga masih banyak kelebihan teknologi pada bandlay yang pertunjuan membuat kendaraan ini semakin modern canggih serta mewah jadi entah jadi kita ambil garis besarnya tadi 7 teknologi terbaru tadi ya nah itu kan fungsinya kan juga biar mobil lebih canggih lebih mewah lebih modern gitu nah itu juga memiliki beberapa positifnya nah jadi ada yang ada yang membuat kita bisa lebih fokus ada yang membuat kita lebih waspada dalam berkendara ada juga yang bisa membuat kita bisa mengetahui keadaan kita dari mobil kita jadi teknologi tersebut sangat baik untuk kendaraan di masa sekarang yang dimana kita bisa lihat sendiri di jalan raya itu sudah sangat ramai sekali gitu untuk kendaraan-kendaraan jadi untuk tingkat kewasbadaannya agar lebih tinggi lagi dari kita seperti itu selanjutnya kesimpulan atau opini tentang teknologi yang dibahas tadi nah dengan semakin berkembangnya teknologi yang diusung pada kendaraan ini baik dari itu segi desain interior desain exterior performa kendaraan maupun teknologi yang semakin canggih membuat kendaraan ini terlihat lebih canggih dan layak menjadi salah satu kendaraan mewah kelas dunia dan dengan hal tersebut dengan teknologi-teknologi terbaru tadi juga akan membuat tingkat kepuasan atau kenyamanan pada konsumen yang memiliki kendaraan ini menjadi lebih puas jadi bisa dibayangkan sendiri kalau kita semuanya beli kendaraan kita beli kendaraan itu kalau semakin canggih kita pasti lebih puas kan lebih tuh gitu di digitalnya kita lebih berasa kayak gimana gitu kayak bisa oke terima kasih untuk kesempatan kali ini nah untuk kalau ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf akan disini saya juga masih sama-sama belajar kemudian kalau masih ada salah kata atau salah apa mohon dimaklumi mungkin kita bisa bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya seperti itu oke terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jaga kekehatan ikuti protokol pemerintah dan jangan lupa cipi tangan ikuti kita oke see you bye bye bye